Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung, hadiri gelaran Istiqosah, Tasyakur Binimah Wadiah Balat Infoburinya, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung, Haji Sugianto hadir dalam Istiqosah dan Tasyakur Binimah, yang digelar oleh Bacalek Partai Golkar Dapil 4, Uus Kusnadi bertempat di Kampung Babakan Parigi, Desa Haurpugor Kecamatan Ranca Ekek Kabupaten Bandung pada Sabtu 10 Juni 2023 Istiqosah dan Tasyakur Binimah tersebut, dihadiri sekitar 700 orang yang terdiri dari keluarga besar Bacalek Uus Kusnadi para kader, simpatisan Partai Golkar, ibu-ibu pengajian serta undangan lainnya dengan menghadirkan penceramah, sesepuh pondok pesantren Salafiah Cangkuang Ranca Ekek, Ustadz Evi Saepi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung, Haji Sugianto mengatakan Alhamdulillah, saya bisa menghadiri Silaturahmi Akbar, keluarga besar Uus Kusnadi sebagai calon legislatif dari Partai Golkar Kabupaten Bandung untuk Dapil 4 tentunya kami sangat berterima kasih, di mana peran dari para caleg ini sangat menentukan membangun Silaturahmi, baik berangkat dari keluarga besar, termasuk dengan masyarakat umum tentunya, lanjut Sugianto, bagaimana kedekatan sebagai seorang caleg dengan masyarakat sebagai modal dasar untuk pemenangan dipilih nanti tanpa modal yang kuat dengan masyarakat sebaiknya jangan berharap mimpi untuk menjadi anggota dewan ujar Sugianto kepada Denjaya Infoburinya di sela kegiatan istigosa tersebut Baik, terima kasih Alhamdulillah ya, pada siang ini saya bisa menghadiri Silaturahmi Akbar bagi keluarga besar Bawus, beliau sebagai calon legislatif dari Partai Golkar Kabupaten Bandung untuk Dapil 4, tentunya kami sangat berterima kasih, di mana peran dari para caleg ini sangat menentukan membangun Silaturahmi, baik dari perangkat dari keluarga besar ya, termasuk dengan masyarakat umum tentunya bagaimana kedekatan sebagai seorang caleg dengan masyarakat ini sebagai modal dasar untuk pemenangan dipilih nanti tanpa modal yang kuat dengan masyarakat, saya pikir jangan berharap mimpi untuk menjadi anggota dewan Oleh karena harapan kami, harapan saya, kita bersama-sama kehadiran masyarakat ini betul-betul ini sebagian dari pendidikan politik ya bahwa inilah pentingnya kita mensukseskan Pesta Demokrasi Pemilu Legislatif dengan menghadirkan tokoh-tokoh daerah yang betul-betul berpotensi yang nanti bisa membawa aspirasi masyarakat Salah satunya yaitu Kang Kuus Kusnadi ini sudah mumpuni dan beliau punya kapasitas untuk menjadi wakil rakyat terutama di Dapil Empat ini Dan tentunya saya juga bersyukur hari ini hadir juga seorang tokoh Kabupaten Bandung yang terus terang saya idolakan orang tua saya Beliau pernah aktif di birokrasi dan hari ini tetap bugar serta memberikan doa restu bagi Kang Kuus sendiri Beliau sebagai ternyata keluarga besar juga Mudah-mudahan nanti pada saatnya terpilih menjadi anggota DPRD Kupaten Bandung Lebih lanjut Sugianto menuturkan Partainya membidik 15 kursi di Pemilu 2024 yang tahapannya sedang berjalan pada tahun ini Semoga bisa meraih 25% suara Untuk menghadapi pemilu 2024 dan demi merealisasikan target Pihaknya sedang fokus melakukan konsolidasi sampai ke tingkat desa Lebih lanjut lagi Sugianto yang juga bacalek Partai Golkar Jabar menambahkan Selain menaikan raihan kursi di DPRD Partai Golkar Kabupaten Bandung juga akan berupaya mengisi kembali kursi bupati untuk periode 5 tahun ke depan Pungkas Sugianto Dari kawasan Langit Babakan Parigi Desa Haurpugur Kecamatan Rancai Kek Kabupaten Bandung Den Jaya, reporter info burinya yang terpercaya dan mendunia Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!